Kalimantan Timur, resmi jadi ibu kota negara baru, menggantikan DKI Jakarta. Nama Nusantara pun sudah dideklarasikan untuk kawasan ibu kota baru tersebut. Berbagai perencanaan pembangunan telah disiapkan. Salah satunya adalah dari sisi infrastruktur transportasinya sebagai penghubung ibu kota baru. Uniknya, pemerintah sudah menjabarkan sederet transportasi canggih yang bakal dibikin di ibu kota baru. Ibarat alien, infrastruktur ini sama sekali baru di Indonesia dan belum pernah dibangun di tempat lain. Mau tahu apa saja? Berikut daftarnya, seperti dilansir detik finance. Pertama, landasan roket. Menteri PPN, Kepala Bapenas Suharso Monoarfa mengatakan, bakal ada landasan roket di ibu kota baru Nusantara. Menurutnya, bagi ibu kota baru, pembentukannya tidak akan lepas dari perkembangan teknologi. Berbagai kemungkinan teknologi bisa saja dimasukkan ke dalamnya. Nah, salah satu contohnya adalah pengembangan tempat peluncuran pesawat terbang dengan kecepatan luar biasa, alias roket. Pengembangan itu menurutnya sudah diminta oleh Spice X, perusahaan besutan salah satu orang terkaya di dunia, Elon Musk. Dia mengatakan, Spice X meminta titik peluncuran pesawatnya ada di IKN baru dan juga BIAP. Sebagai contoh, mungkin ketua Pansus sudah datang ke Spice X di LA. Di sana mereka minta Indonesia salah satu titiknya mereka itu di IKN selain BIAP. Itu untuk tempat peluncuran pesawat terbang dengan kecepatan luar biasa. Ungkap Suharso dalam rapat Pansus IKN DPR pada 13 Januari 2022 lalu. Dengan adanya titik peluncuran Spice X, dia bilang bakal ada pesawat terbang dengan kecepatan tinggi yang mengudara dari Indonesia ke Amerika Serikat. Waktunya pun singkat, cuma sekitar 1,5 jam hingga 2 jam. Jadi nanti bisa saja dari Indonesia ke Amerika Serikat cuma 1,5 jam atau 2 jam. Mudah-mudahan tidak mampir ke Kutub Utara. Ungkap Suharso. 2. Tol Bawah Laut Jalan Tol Bawah Laut juga digadang-gadang bakal jadi akses utama menuju Ibu Kota Baru. Kepala BPJT Danang Parikesit menjelaskan, Tol Bawah Laut adalah salah satu teknologi penyeberangan jalan yang berada di bawah air. Nama ilmiahnya adalah Submer Cyber Crossing. Umumnya penyeberangan menggunakan jembatan, namun lewat teknologi ini memungkinkan penyeberangan berada di bawah laut. Nantinya akan ada terowongan di bawah laut yang akan digunakan sebagai sarana penyeberangan. Tol bawah laut selama ini kalau menyeberang sungai atau muara kan pakai jembatan taunya. Nah, sudah ada teknologi Submer Cyber Crossing. Terowongan ditenggelamkan di laut atau sungai, sehingga kendaraan bisa melintas. Kata Danang dalam konfresi pers yang diadakan di kantor Kementerian PUPR pada 24 Januari 2022 lalu. Danang menjelaskan, sejauh ini pemerintah masih melakukan detail engineering design, DED, untuk proyek tersebut. Belum ada rincian lokasi ataupun biaya proyek ini. Dari awal, memang Pak Dirjen Binamarga menginginkan teknologi yang kita pakai itu teknologi yang terbaik, termasuk salah satunya pemanfaatan Submer Cyber Crossing, jelas Danang. 3. Kendaraan Listrik Autonomous Menteri Perhubungan Budi Karya Sumadi juga menjabarkan beberapa rencana pengembangan transformasi di Ibu Kota Baru. Dia menegaskan, di sektor transportasi darat, akan dikembangkan fasilitas yang ramah pejalan kaki dan pesepeda. Untuk kendaraannya, semuanya akan berbentuk kendaraan listrik berbasis baterai. Untuk mendukung pembangunan di kawasan IKN, kami telah siapkan konsep Smart City, Smart Mobility. Kata Budi Karya dalam keterangannya. Budi Karya juga mengatakan bakal ada kendaraan autonomous untuk angkutan massal. Dalam catatan The Ticom, transportasi ini merupakan kombinasi antara kereta dan bus. Sistem transportasi futuristik ini menggunakan jalur rel virtual. Sistem ini juga disebut-sebut sangat fleksibel, murah, lebih baik dari term maupun kereta biasa. Ramah lingkungan tak membutuhkan rel baja, serta kapasitas angkut lebih besar dari bus. Sementara untuk sektor transportasi udara, Kemenhub akan mengembangkan bandara berkonsep altropolis yang cerdas, terintegrasi, dan memperhatikan etika lingkungan. Di sektor transportasi laut, akan dikembangkan juga penggunaan kapal penumpang maupun barang dengan konsep Smart Port dan Traffic Separation Scheme, TSS. Budi Karya mengatakan pihaknya telah melakukan sejumlah penelitian dan kajian sejak tahun 2020 melalui Badan Penelitian dan Pengembangan Perhubungan yang ditunjuk sebagai Ketua Satgas Pengembangan Sistem Transportasi IKN. Penelitian ini telah menghasilkan dokumen perencanaan transportasi di IKN, baik itu Master Plan, Visibility Study, dan Detail Engineering Design, DED. Begitu kira-kira, bagaimana menurut Anda? Jika Anda berpendapat lain, berikan komentar Anda di kolom komentar. Saya Emma, Karisma 90. Terima kasih telah menonton!